Shalom selamat pagi bagi kita semua Bertemu lagi dengan saya Shanyi Walangitan dalam bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar Sebelum saya membacakan bacaan renungan pagi, mari kita berdoa Bapak kami yang berkata dalam bacaan surga, sekarang Shanyi mau berdoa Tuhan Sekarang Shanyi ingin membacakan bacaan renungan pagi Tolong isi hati kami dengan kudus supaya kami bisa membacakan bacaan renungan pagi dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, Shanyi berdoa dan syakur, amin Juru renungan pagi kita Dia memahami saat kita dicobai Ayat yang nama kita dalam Ibrani 2 ayat 18 Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan Ia tidak dapat mengendalikan pikiran Kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya Kehendak mesti setuju Iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi Merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus Acak kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan Kurang percaya Ia berhasil dalam menonton kita ke arah sifat kita kabur Jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri Tidak seperlunya pada jalan pencobaan Maka tahulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya Allah akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan Akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah serta Di sana kita pasti akan jatuh Juru selamat telah menguruh kita Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Renungan dan doa akan menjaga kita Dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya Dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan Alpha dan Omega jelit 5 halaman 121-123 Kemenangan Kristus sempurna adanya Sama seperti kegagalan Adam dahulu kalah pun sempurna Demikianlah kita dapat melawan pencobaan Dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah Dan oleh rasul ia berkata kepada kita Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis Maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu Alpha dan Omega jelit 5 halaman 126 Pencobaan yang paling hebat sekalipun tidak dapat memaafkan dosa Bagaimanapun besarnya tekanan yang mengindih jiwa kita Setiap pelanggaran adalah tindakan kita sendiri Alpha dan Omega jelit 1 halaman 507 Demikian bacaan penangan pagi kita sudah selesai Mari kita berdoa Bapak kami yang bertangka dalam bacaan surga Sekarang Shania mau berdoa Tuhan Sekarang Shania sudah selesai membacakan bacaan penangan pagi Tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan penangan pagi pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa besok pagi Terima kasih telah menonton